Jelaskan terkait kejadian ini seperti apa waktu saat ini? Ya, terkait dengan kejadian pemalakan ya, bahasa yang dipakai oleh teman-teman karena pemalakan. Pemalakan yang dilakukan oleh salah satu oknum di desa Bangsering untuk pes yang mau masuk ke destinasi wisata tersebut. Kami sudah melakukan langkah-langkah. Yang pertama, kita sudah mengidentifikasi orang yang melakukan itu dan tadi sudah melakukan rapat bersama seluruh stakeholder. Kepala desa Bangsering, seluruh pelaku pariwisata, toko masyarakat di Bangsering, kemudian BPD termasuk dari Forkopimka Kecamatan Longserjo, ada Pak Kapolsek, Pak Danramil, dan Pak Camat juga hadir termasuk SKPD terkait. Ya, ada BPM, kemudian Dinas Perhubungan Satu Lupis semua hadir. Intinya, terkait dengan orang tersebut, sudah meminta maaf. Ya, sudah menyadari apa terhadap tindakannya yang kurang pas. Dan mereka menyadari itu dan karena itu sudah melakukan permohonan maaf. Dan berjanji menjamin tidak akan ada kejadian yang serupa di kemudian hari. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa pemerintah desa dan seluruh stakeholder yang hadir pada saat rapat tersebut sudah sepakat untuk membuat perdes. Ya, perdes bagaimana untuk meningkatkan kenyamanan orang yang berwisata ke Bangsering. Tidak hanya ke Bangsering underwater, tapi semua destinasi yang ada di Bangsering. Bagaimana meningkatkan kenyamanan, bagaimana standar operasional orang masuk ke destinasi tersebut. Berapa tarifnya, itu semua akan dituangkan dalam perdes yang akan ditetapkan, akan dibahas oleh pemerintah desa Bangsering dan BPD setempat. Yang itu akan menjadi regulasi, apapun nanti akan dibutuskan. Intinya jangan sampai ada pemalakan-pemalakan seperti itu. Kalau memang nanti dibutuhkan untuk operasional, perawatan, dan lain-lain, itu harus dilegalkan dalam bentuk perdes. Intinya begitu. Pak Rok, mengacu dengan adanya wacana perdes itu, apakah nanti dispar sendiri akan berlakukan di semua destinasi wisata yang ada dibanyakan? Kita lihat dulu ya, yang Bangsering nanti akan kita lakukan pendampingan untuk penyusuan perdes, termasuk juga dilakukan pendampingan oleh kecamatan dan oleh badan pemerintah masyarakat desa untuk menyusun perdes tersebut. Kita lihat dulu efektivitas dan kita lihat bagaimana perdes tersebut ditetapkan kemudian direalisasikan oleh masyarakat setempat. Kalau ternyata memang itu efektif untuk meningkatkan kecamanan di belakang masyarakat, ya bukan tidak mungkin. Hal semacam itu juga dinomodasikan di destinasi-destinasi wisata yang lain yang bisa jadi mungkin persoalannya hampir sama dengan yang ada di Bangsering. Ya, cukup. Cukup. Ya.